Bisa seorang warga di Kabupaten Cianjur mempunyai ide kreatif dalam mengurangi sampah dari lingkungan dengan mendaur ulang menjadi barang-barang menarik serta bernilai uang. Sementara pasokan sampah yang didaur ulang tersebut berasal dari sebuah klinik yang memiliki program pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu. Limba sampah menjadi persoalan besar dalam penanganannya. Guna mengatasi volume sampah agar dapat berkurang tentu harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya mendaur ulang sampah tersebut menjadi benda atau barang bermanfaat dan menjadi bernilai. Seperti halnya warga di Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur yang mempunyai ide kreatif serta inovatif dalam mengelola sampah berbagai botol bekas minuman air mineral dan sampah plastik lainnya. Sampah atau botol plastik bekas tersebut dimanfaatkan untuk didaur ulang kembali menjadi barang-barang menarik dan unik yang diolah langsung oleh warga sekitar klinik. Cara pengolahannya pun cukup mudah. Yang di botol-botol bekas tersebut dibersihkan terlebih dahulu, kemudian digunting membentuk sesuai keinginan membuat salah satu benda, lalu diolesi cat lem serta ditambahkan berbagai macam aksesoris tergantung karakter pembuatan benda tersebut. Menurut pengrajin Imas, cara pembuatannya pun tidaklah sulit. Namun harus memiliki kreatifitas dan inovasi rajin serta tekun. Kerajinan tersebut pun sebagai upaya dalam mengurangi sampah dari lingkungan. Selain mendaur ulang botol bekas, ia pun mengumpulkan berbagai macam jenis sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol hingga padat dan unik atau kerajinan ekobrik. Ini media yang digunakannya dari apa saja ini, Bu? Dari botol-botol bekas. Bekas tidak bisa disebutkan ya, mereknya. Barang limbahnya sendiri itu diperoleh dari mana, Bu? Karena kita adalah komunitas serikan di Harapan Sehat dan Sawargi, adanya di bawah klinik Harapan Sehat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Yusuf. Beliau itu mempunyai program berobat gratis dengan membawa 10 botol plastik. Jadi hasil dari kumpulan pasien-pasien yang membawa botol tersebut, kami memanfaatkan untuk menjadi kerajinan. Botol-botol tersebut diperoleh dari klinik yang sengaja menampungnya, melalui program pelayanan dan pengobatan gratis, untuk keluarga kurang mampu dengan membayar menggunakan 10 botol plastik bekas. Dalam sehari, Imas mampu membuat 10 hingga 15 buah kerajinan berbagai jenis barang hiasan. Kerajinan tersebut dijual dari harga Rp20.000 hingga Rp75.000, tergantung motif dan bentuk hiasan.